Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Pinang Heran di Youtube Saka Ruhun Sebelumnya, terima kasih pada para pelestari sejarah dan budaya yang telah membagikan dan mempertahankan cerita leluhurnya Semoga semua selalu sehat dan cerita-cerita budaya semakin kuat untuk anak cucu yang cermat mau menjaga dan merawat Terima kasih Ijinkan kami membagi informasi sejarah ini dan inilah cerita rakyat yang kita bagikan Semoga bermanfaat Sejarah Desa Lame Diperkirakan apa 16 daerah kediaman penduduk yang berada di tepi sungai Ciwaringin Saat itu, nama Lame masih belum disebut desa Lame masih disebut daerah kediaman masyarakat yang diwimpin oleh seseorang yang dituapkan dan walaupun di Lame banyak orang yang sepuh namun Lame masih belum dikatakan desa Disebut Lame karena di lokasi lingkungan tempat masyarakat tinggal ada pohon Lame yang cukup besar dan dikeramatkan oleh penduduk Di pohon Lame tersebut banyak orang memohon dan mengandung sehingga tak heran jika Lame tersebut banyak orang-orang yang tahu Jadi, jika ditanya warga tersebut dari mana berasal beliau menjawab berasal dari daerah Lame pohon Lame berada di tanah Bapak Buyut Tarajutisna yang dikenal orang yang paling kuat dan beliau tinggal di sebelah barat daerah Lame walau dikenal paling kuat namun orang-orang Lame tidak menganggap beliau sebagai pemimpinnya buktinya ketika disuruh membuat jalan perapatan Maja Lengka orang-orang Lame membangkang tidak mau menaati perintah Buyut Tarajutisna jiwa atau kerja paksa malah mereka berpindah tempat ke daerah pinggir sungai Cikadongdong Kanjenggal Maja Lengka saat itu dijabat oleh RT Denda Negara antara tahun 1819 sampai dengan 1848 meminta kepada Sultan Cirebon untuk mendatangkan Budak Melian dari daerah Jawa yang ditugaskan di bagian sebelah selatan daerah Lame tinggal daerah tersebut dinamakan Pamijahan sekarang berubah menjadi Pamijen akibat kerja paksa banyak orang yang meninggal dan dimakamkan di Pamijahan hingga berjejer penuh dengan maesan tarang disebut makam Budak letaknya di depan bangunan buyur wari yang bahu benda untuk mencegah banyaknya kematian para pekerja dicarilah obat yang ada di wilayah sekitaran pekuatan jalan tersebut dan ditemukanlah obat yang mucarap yaitu dari kulit pohon lame yang dibuat menjadi sebuah ramuan atau minuman karena orang-orang daerah Lame tidak patuh perintah buyur Tara Judisna maka daerah Lame tak ada sesebu dan pemimpin sehingga keadaannya memperhatinkan kemudian kanjeng dalam seorang A.A.R. Tadi Ningerat di tahun 1848 sampai dengan 1857 mengajukan permohonan ke Sultan Cirebon untuk dikirimkan seorang pemimpin untuk memimpin daerah tersebut kemudian Sultan Cirebon mengirim seorang prajurit pilihan yang kuat dan sakti mandraguna juga bijaksana yaitu Nisa Jaya yang berasal dari warugede Cirebon kedatangannya disambut dengan baik dan beliau ditempatkan pertama kali di tepi sungai Jika Dongdong sebelah selatan jalan desa sekarang setelah Nisa Jaya menetap lama kemudian beliau mengajak memindahkan orang-orang untuk kembali ke sekitar pohon lame dari pohon itu pula dapat memberikan obat kepada orang-orang yang sakit rencana pemindahan berseteru ada yang setuju dan ada yang tidak setuju namun karena Nisa Jaya sosok yang bijaksana dan baik dalam memimpin akhirnya semua mau pindah kembali ke tempat semula yaitu sekitar pohon lame besar dan dikenal dikeramatkan kemudian dibuatlah lapangan atau alun-alun untuk berkumpul sebelah selatan pohon dibangun bangunan tempat bermusyawara sebelah barat dibangun bangunan untuk beribadah dan diputuskanlah wilayah yang mereka diyami itu baru disebut desa lame kemudian rapak Nisa Jaya sebagai kuhu pertama desa lame dan dikenal dengan buyut Naisa awal menjabat tahun 1849 sampai dengan 1850 buyut Nisa Jaya tidak lama menjabat sebagai kuhu lame kemudian digantikan oleh puteranya yaitu buyut Gede tahun 1850 sampai dengan 1851 buyut Gede pun tidak lama memimpin sebagai kuhu lame kemudian digantikan oleh kakaknya buyut Wahiran tahun 1851 sampai dengan 1852 buyut Wahiran pun tak lama memimpin desa lame karena meninggal dunia dan digantikan oleh cucunya buyut Gede yaitu buyut dopang tahun 1852 sampai dengan 1862 terbangunlah pembangunan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat seperti saluran air dan pohon lame kemudian karena pohon lame sudah termakan usia diganti menjadi pohon beringin dan baru dikatakan lame jadi desa itu pada abad 19-an sahabat penangeran YouTube sekahut itulah tadi sejarah rakyat semoga bermanfaat versi sejarah berbeda-beda yang terpenting kita bisa mengambil hikmah dari sebuah cerita dan mohon maaf apabila semua yang ada di dalam video yang kami bagikan ada kesalahan dalam penyebutan nama atau tempat terima kasih para pelestari sejarah dan budaya bersama kenalkan sejarah hidupkan budaya channel pinangeran YouTube serta rohut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih